Halo Halo Esken me out good, heute bin ich im Schüle und es war regnet im mein Haus, ich glaube alle hause, in Banda Acha, Ude Acha Besar, Zin Regnet, Ude? Hari pagi hujan ya, sekitar Banda Acha, Ude Acha Besar hujan, dan itu sangat-sangat memagerkan kita untuk bangun ya, karena kalau hujan itu enaknya ngapain? Bobo, tidur, tidur ya, tapi semangat belajar, jadi Heredil tetap ke sekolah untuk mengajar anak-anak semua, sebenarnya bisa aja sih di rumah, tapi pengen jalan aja gitu hari ini Oke, everyone, atau other side, bitte, hari ini Heredil mau si Zaki Islami yang pimpin doa, karena nama dia udah Islami, jadi Heredil mau dia yang pimpin doa ya Oke, silahkan Oh Bismillahirrahmanirrahim Allahum Allahum Apa? Lupa gue Rabbi, oh ya Rabbi, oh ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bilislami dina Luka gelerah Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Allahum Allahum Alhamdulillahirrahim Amin Ya Rabbalan Amin Oke, Dankesun Muhammad Zaki Islami sudah bantu untuk pimpin doa. Semoga, gimana sih cara, ini cara spotlightnya, oke. Semoga dengan doa yang dipimpin oleh Zaki Islami bisa menjadikan kita menjadi manusia lebih baik terus juga dapat ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Tapi untuk Zaki Islami tolong nanti diingat-ingat lagi doa sebelum belajarnya gitu kan. Cara bacanya yang baik dan benar itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita mau belajar terus kita nggak baca doa, terus kita nggak meyakini dalam diri kita kalau ilmu yang kita dapat itu adalah dari Allah, nanti ilmunya itu nggak akan mendekatkan kita dengan Allah, tapi malahan menjauhkan kita dari Allah. Jadi harus kita yakini ilmu apapun itu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, itu semua berasal dari Allah. Dan guru, internet, Youtube, Google, itu hanya media yang menjadi perantara untuk anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham kira-kira? Di sini ada jempol nggak sih di Google Meet ini? Nggak ada ya? Nggak tahu. Oke, berarti kita gini aja ya, kalau misalnya udah paham nanti raise hand gitu ya. Biar Heredia tahu kalian, anak-anak semua udah paham. Oke? Oke. Sekarang Heredia mau absensi terlebih dahulu, jadi tolong bagi yang namanya dipanggil, tolong dinyalakan kameranya dan dijawab ya. Ini cara sharenya gimana sih? Oke. Kita coba absensi. Oke. Udah kelihatan, nak? Udah kelihatan, nak? Udah kelihatan, nak? Masih putih, kan? Belum, Her. Belum, Her. Masih kosong. Waduh, ini Merahdiel belum belajar banyak nih tentang... Ngembak tuh, Her. Ngembak. Kenapa, nak? Cuman putih aja ya? Iya, ya. Tidak refresh. Tidaknya nampak. Tidak refresh. Itulah. Karena si zoom-nya ini lagi bermasalah. Oke. Sekarang gimana? Udah, udah nampak. Udah nampak. Zahir. Zahir. Oke. Oke. Mulai, Her. Ini kita udah di pertemuan ke-11 ya. Wah, nggak kerasa ya. Udah di pertemuan ke-11 aja. Kita tinggal 5 pertemuan lagi. Setelah itu sudah selesai semester 1. Nanti kita akan jumpa lagi insya Allah di semester 2. So, nanti Heredil mau tanya sama anak-anak semua di kelas ini. Kita bikin upsheet party nggak? Soalnya kalau di kelas Heredil itu ada yang namanya upsheet party. Apa itu upsheet party? Party perpisahan kelas. Nah, jadi nanti kita bikin acara perpisahan kelas kecil-kecil lah. Jadi, tolong nanti dikasih tahu ya sama panita ketua kelasnya. Atau kalian koordinasi sendiri di mana mau bikin acara upsheet partinya. Oke. Mulai absensi. Alvi Faiz. Hadir, Heredil. Ini Heredil nggak bisa lihat kalian ini. Cuman bisa ngetik di sini. Gimana caranya biar bisa lihat ya? Kecilin gitu ya. Kalau bisa, kecilin aja. Oke. Friska Sofie. Friska. Friska. Halo Friska. Friska. Apa? Jihan. Jihan. Anwizen Her. Oke. Dan ke Jihan. Amri. Anwizen Her. Oke. Fat Han. Fat Han. Hadir, Heredil. Hasan. 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 Muhammad Hasan Nuradi. Apa? Gibran Hadir Edil Oke, dan ke Gibran Maulana Dan ke Dan ke Lam Lam Alfarizi Alfarizi Oke, Lam Lam Anwizen Herideal Oke, dan ke Islami Anwizen Her Herideal Farabi Anwizen Rafi Kana Eh, Haikal dulu ya Haikal Al-Aziz Haikal 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 Al-Aziz Susah kali Gak bisa muncul dulu Selesai Bak mikir Wih, saya bak mikir Apa di Adik Ya Oh iya Apa nih I'm risen Anwizen Ya I'm sorry Apun mikir Oh Ya Aduh Aduh Rafi Anwizen Herideal Oke, dan ke Rizal Hatir Herideal Rizky Ilham Kita percepat ya Hadir 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 Amwizen Hilang Adir Amwizen Kayaknya ngumpul di satu tempat Nafisa Adir Aduh 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 Anwizen Herideal Dan ke Naura Hafifah Hafifah Manana Hafifah Hafifah Kenapa Mula hadir sederah lewat Udah Udah hadir Oh iya Terima kasih Hafifah Hafifah Tolong Kasih tau sama Hafifah Suruh hubungi radio ya Alpadu Di kamar mandi Joe Anwizen Anwizen Hafifah Anwizen Herideal Oke Danang 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 Halo Danang Halo Danang 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 Kemana sih Danang Alpaya Akram Anwizen Herideal Tidak Iza Riza Hadir 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 Oke Danang Riza Lanata Anwizen Herideal Oke Danang Tayudi Anwizen Herideal Salsa 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 Hadir 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 Salsa Hadir Herideal Hadir Herideal Kori Anwizen Herideal Sekia Anwizen Herideal Absensinya sudah Herideal simpan Sekarang kita lanjut ke pembelajaran Bagi yang mau rebahan Kameranya boleh dimatikan Tapi jangan Suaranya jangan Gimut juga Jadi nanti Takutnya Anak-anak semua Tidak dapat ilmunya Jadi boleh sambil rebahan Belajarnya Namanya juga Kita belajar daring Jadi Masti Bikin bosen Jadi Herideal mau Anak-anak semua Tetap Tetap semangat Belajarnya Walaupun Bebas Kalau sama Herideal Boleh bebas Jangan samain Sama guru-guru lain Boleh kameranya Boleh dimatikan Fokus Dengan presentasi Yang Herideal tampilin Jadi kalau Pakai di HP Bisa langsung Lihat di HP Kalau laptop Mungkin mau di Angkat-angkat degan Tidak apa-apa Jadi silahkan Sesantai mungkin Belajarnya Tapi tetap Konsentrasi Kalau ada pertanyaan Silahkan raise hand Kalau Herideal minta Respon Tolong juga Pakai fitur raise hand Karena ini fitur Dari si Google Ini belum secanggih Apa namanya Belum secanggih Zoom Menurut Herideal Karena masih banyak Yang harus di Perbeci Kayaknya Kalian dari suara Tadi kan Herideal gak bisa Kontrol suara Anak-anak semua Kalau di zoom Herideal bisa Kontrol Kalau misalnya Ada yang reboot Herideal mute aja Ini agak susah Dibuji Oke Gak apa-apa Walaupun Ada yang live ya Sadra Sadra kenapa live Sadra kenapa live Dari kelas Herideal Jaringan mungkin Maksudnya Gimana Jaringan mungkin Jaringan mungkin Oke Nanti 5 menit 10 menit Sebelum selesai Herideal mau Absensi lagi Bagi yang Gak datang Absen aja Berarti Absensinya Akan Herideal Kasih alku aja Oke Sekarang Herideal mau Share screen dulu Susah kali pake Zoom Kenapa pake Google Maksudnya Herideal Karena Zoom Premiumnya Dari Jerman Bagi bermasalah Nah Tadi udah Herideal Coba Tapi Gak bisa login Panik kan Herideal 10 menit Sebelum Pembelajaran Udah Prepare Sebenernya Tapi Bermasalah Zoomnya Jadinya Karena udah janjian Sama kalian Jadi Herideal Tetep Pake Google Meet Untuk Pembelajaran Karena udah nyiapin Semua Udah nyiapin Pembelajarannya Dari semalam Oke Nah Sekarang kita review Dulu nih Kita review Pembelajaran Di Perkemuan sebelumnya Sebelumnya kan Kita udah belajar Bagaimana Bertanya Dan menja Wah Memperkenalkan diri Nah Udah muncul Udah 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 Niat Udah Nah Sekarang Kita akan belajar KD34 Nah KD34 Ini sebenarnya Materi untuk semester depan Tapi Kelas ini Termasuk kelas yang aktif Dan semua materi Juga Sudah Herada Sampaikan dengan baik So Hari ini So hari ini kita belajar KD34 Gak apa-apa Lebih maju Nah Kan Anak-anak semua Dapat ilmu yang lebih Semester ini Good Nah jadi Tetap masih dengan Tema Canon Lernan Canon Lernan itu artinya Adalah Berkenalan Nah sekarang Herada mau Volunteering dari kelas Siapa aja yang mau Bisa tolong bacakan KD34 dan 44 Gener Lernan Memahami tindak tutur Untuk memberi dan Meminta informasi Terkait memperkenalkan Diri dan orang lain Dengan memperhatikan Fungsi sosial Struktur teks Dan unsur kebahasaan Yang benar Sesuai konteks Oke Good Super Siapa tadi yang Voluntaring baca KD33 Alfarizi Alfarizi Nomor absen berapa? 9 Nomor absen 9 Oke Alfarizi 11 Oke Nomor absen 9 Oke Siapa yang mau Baca KD3 Tempat Siapa? Yang di bawahnya Yang di bawahnya Tindak Mendemonstrasikan Tindak tutur Untuk memberi Dan meminta Informasi Terkait Memperkenalkan Diri dan orang lain Dengan memperhatikan Fungsi sosial Struktur teks Dan unsur Kebahasaan Yang benar Sesuai konteks Oke Good Yang barusan Bantuin Heredil Namanya siapa? M.Rivki Maulana Heredil M.Rivki Maulana Nomor absen Nomor absen 8 Nomor absen 8 Oke Oke Bisa lihat ini Proses nilainya Pernah-anak semua Bisa lihat tampilan Proses nilai Bisa Heredil Bisa Heredil Jadi kalau belajar Sama Heredil itu Nggak ada yang Nggak worth it Apapun Sikap Anak-anak semua Atau Keaktifan di kelas Semua ada nilainya So Jadi siap-siap Selalu Cari kesempatan Untuk dapat nilai bagus Sama Heredil Karena rata-rata Kalau tanya aja Sama Kakak Leting Setiap belajar bahasa Jerman Terus Kalau belajar Sama Heredil Pasti nilainya Pada tinggi-tinggi Semua Kenapa? Karena mereka aktif Belajarnya Oke Nah jadi Untuk KD34 ini Adalah lanjutan Dari KD33 Kalau di KD33 KD331 KD332 KD333 Kita hanya mampu Untuk mengetahui Atau bertanya Atau menjawab saja Di KD34 ini Kita sudah mampu Menjelaskan tentang Orang lain Nah itu penting Menjelaskan tentang Orang lain Gitu Yang tadi yang dibacain Sama teman Kalian Si apa tadi Yang pertama Heredil Lupa namanya Al-Farizy Ya Al-Farizy Baca tadi Tentang Orang lain Nah jadi hari ini Anak-anak semua Dapat ilmu tambahan nih Untuk bisa Memperkenalkan Orang lain So Jadi mungkin nanti Suatu saat Anak-anak semua Liburan ke Jerman Ke kuliah ke Jerman Kerja ke Jerman Nah begitu sampai disana kan Punya banyak teman Punya banyak Partner kerja Punya banyak Apa ya namanya Bersosialisasi Dengan orang lain So nanti ketika Memperkenalkan teman Kepada orang lain Sudah bisa Dengan mendapatkan Dengar Nah begitu juga Di KD34 Nah bedanya KD34 Sama KD34 Apa sih Kalau KD34 Itu hanya Sebatas teori Contohnya misalnya Anak-anak tahu Bagaimana cara Menuliskan Bagaimana cara Membaca yang baik Dan benar Nah ketika Di KD34 Nanti anak-anak Dituntut Untuk bisa Mempraktekkan Mulai dari Menanyakan Kepada orang lain Terus Memperkenalkan Lagi orang lain Itu Kepada Teman-teman Yang lain lagi Gitu ya Apa yang disini paham Kalau paham Boleh jawab Unmute Dengan jawab Paham Heredil Paham Heredil Oke Paham Heredil Paham Heredil Paham Heredil Nah Sebelumnya Oke Heredil Anggap Mayoritas Sudah paham semua Bagi yang Merasa kesulitan Dalam belajar Boleh Chat Heredil Secara pribadi Tapi jangan tengah malam juga Oke Informasi apa saja Yang kita butuhkan Sambil kenalan Ini sudah Kita belajari Di Pememuan sebelumnya Jadi Heredil Skip aja Mulai dari Nama Wie heißen sie Atau Wie heiß du Terus Cara jawabnya Ich heiße Idil ifa Contohnya ya Terus Woher kommen sie Atau Woher kommen du Nah Jawabnya juga Ich komme aus Indonesia Ini Heredil Review aja Karena kita sudah Pernah pelajari Oke Terus menanyakan alamat Juga bagaimana Wo wollen sie Atau Wo wants du Terus Cara jawabnya Ich wohne in Aceh Nah terus Was sind sie von beruf Artinya Apa pekerjaan Anda Atau Was bist du von beruf Apa pekerjaan kamu Cara jawabnya Kalau masih sekolah Berarti cara jawabnya Untuk siswa laki-laki Ich bin schüller Ander SMK Negeri Eins Banda Aceh Kalau perempuan Tinggal diganti Ich bin schüllerin Ander SMK Negeri Satu Banda Aceh Sampai disini Paham? Ini hanya review Soalnya Paham ya? Nah yang terakhir Ada hobi Was ist ihr hobi? Apa hobi Anda? Kita tandai dengan Ada huruf I besar Ini tandanya ya Nanti ada bedanya Soalnya Diperhatikan dengan Konsentrasi yang tinggi Karena nanti Beda huruf Beda besar kecil huruf Juga berbeda artinya Was ist ihr hobi? Itu artinya apa? Apa hobi Anda? Pengganti dari Z Menggunakan huruf besar juga Z ini artinya Anda Terus Kalau du gimana? Diganti dengan Was ist dein hobi? Huruf EI dibaca AI dalam bahasa Jerman Makanya Heredul gak baca Was ist dein hobi? Itu salah Cara baca yang benarnya adalah Bagaimana? Was ist dein hobi? Oke Cara menjawabnya bagaimana? Mein hobi ist fußball spilen Atau Misalnya hobinya lebih dari satu Diganti dengan Mein hobi ist sin Fussball spilen Fussball spilen und musik Hauer Sampai disini Paham ya? Siapa masih ada pertanyaan? Has du no faget? Bisa Oke Reddy Marana Silahkan Yang di Tadi Yang di pertanyaan sekolah Orang yang bertanyaan ini Laki-laki Dan yang menjawabnya ini Perempuan Itu jawaban yang si perempuan ini Kayak mana? Kalau untuk bertanya dan menjawab itu Sama saja Jadi dia tidak Ada hubungan Enggak ada dipengaruhi oleh Laki-laki dan perempuan Kecuali nanti Ketika kita memperkenalkan lagi Orang lain Nah itu nanti baru Heradil jari Tapi kalau cara jawabnya Tetap sama Nah Jadi Kalau misalnya Heradil nanya nih Sama Rifki Rizki tetap jawab Kalau Rizki Rizki laki-laki kan? Iya Yakin? Iya laki Ganda ya Ich bin schuler Karena laki-laki Kalau perempuan Ich bin schulerin Misalnya nih ada Siapa? Jihan Terus siapa lagi Pokoknya yang Cewek-cewek di kelas ini Jawabnya Ich bin schulerin Ander SMK Jadi Ich bin Nah Kalau nanti Yang kita perkenalkan Itu adalah Orang lain Tinggal kita ganti aja Nanti Heradil jari Gantinya Tetap Untuk dia laki-laki Itu schuler Boleh dicatat Di buku catatannya Schuler Menggunakan hukum laut Schuler Dan Untuk perempuan Diganti dengan schulerin Sampai disini Paham? Rifki mawana Kelar Iya Oke Mawana tadi bertanya Oke Sebentar Tampungkan Melayu Keaktifan kelas Rifki mawana Iya Oke Sampai disini Masih ada yang Belum paham Kalau misalnya Orangnya Bencong Kayak mana Herdil Siapa nih Ananya Mulai Dia sederang Herdil Kenapa Kamu Sadra Peduli Kali Sama Bencong Kadang Kadang ada orang Doyan Mungkin Oke Bisa aja Si Sadra Bikin lawa Di kelas Jadi Dalam bahasa Jerman Itu Gak ada Istilah Bencong Yang Herdil Pelajari Itu gak ada Istilah Bencong Tapi Begini dia Jadi dalam bahasa Jerman Dia itu ada Tiga Pilihan Pengkategorian Kata benda Nah itu akan Kita pelajari Di kelas Dua Nanti So Jadi ketiga Pengkategorian Ini ada Dia laki-laki Dia perempuan Dan ada Satu lagi nih Yang gak termasuk Kedalam dia laki-laki Dan dia perempuan Biasanya Disebut Dengan istilah Dia netral Nah jadi Tapi untuk manusia Hanya dua Penggunaannya Baik Dia Dia laki-laki Atau dia perempuan Tapi kalau misalnya nih Yang transgender Nah dia nanti Kita tanya dulu nih Dia mau dipanggil Dia laki-laki Atau dia perempuan Kecuali nanti Benda Kalau benda itu ada Tiga pengkategorian Namanya artikel Nanti kita pelajari Di kelas dua Insya Allah Sudah paham Sadra Pak Amir Edil Kamu masih di kampung Kalau Aragil gimana Tunggu sih Sadra dulu Sadra Masih di kampung Masih Kampung kamu dimana Di Takingon Wah Berarti balik Ke sini Bawa Alpukat dong Buat Haredil Insya Allah Haredil Oke Sama copy Siapa tuh request copy Oke Ragil mau Oke yang nanya Ragil Siapa tadi Prayudi Her Prayudi Oke Kalau si Ragil itu Dia kan tetap laki-laki Jadi dia laki-laki ya Nggak mau Heredil panjang Soalnya waktu Pembelajaran kita Hampir Sampai di sini Paham Paham ya Pak Amir Edil Paham ya Alhamdulillah Kalau paham Jadi Di Jerman Sedikit pengetahuan Untuk anak-anak semua Di Jerman itu Ada Mereka itu Kan negara Yang Mayoritas Bukan Muslim Nah jadi Di negara Jerman itu Mengakui Apa namanya Pernikahan Selain Seperti yang Layaknya di negara-negara lain Apalagi kita Indonesia ya Yang Mayoritas Umat Muslim Jadi Kita Kita Menambah pengetahuan nih Bahwa Oh di Jerman Ada kebijakan negara Seperti Yang dirasakan oleh Si Apa tadi Ragil ya Yang viral di TikTok Itu ya Kita goyangin dia deh Biasanya Jadi Anak-anak semua Belajar Bahwa Oh di Jerman Itu ada Kebijakan negara Yang Seperti itu Hanya sebatas itu Jangan Dijadikan Oh aku mau ke Jerman Biar kayak Siapa gitu Jangan seperti itu Tapi tetap Buat pegang teguh Dengan Keyakinan Masih-masih Begitu Paham ya Paham ya Zigo Oke Sampai disini Masih ada pertanyaan Tidak ada ya Oke Good Nah sekarang Kita lanjut ke Materi berikutnya Sebelumnya Radius sudah berikan tugas Tentang Memperkenalkan Saling berkenalan Dengan orang lain Siapa nih yang belum Kelap pegasnya Ayo Ayo Ngaku Masih ada orang gak sih Tugas apa ya Oke Nah Jadi Dari tugas itu Nanti ada tugas selanjutannya Yang pertama Radius mau kasih tau Bagaimana cara kita Memperkenalkan Orang lain Nah caranya Jika dia seorang Laki-laki Subjeknya Itu diganti Dengan R Jika dia perempuan Subjeknya itu diganti Dengan Z Z Menggunakan Huruf Kecil Sampai disini Paham Karena ini Sangat-sangat Penting ini Kalau Kalau paham Tolong Paham Ya Paham ya Kalau dia Laki-laki Itu menggunakan R Kalau dia perempuan Menggunakan Z Dengan huruf kecil Sampai disini Paham Huruf yang merah Apa ya Radius Paham Huruf yang merah Ini Herde Tandain Biar anak-anak Tahu Oh disini Bedanya Kan ada Kata Z Dengan huruf besar Artinya Anda Sedangkan Z Untuk dia perempuan Itu menggunakan Huruf kecil Huruf Kalau kamu Laki-laki Dan kamu perempuan Apa Huruf Oke Mungkin Akan berbeda Dengan bahasa Arab Kalau misalnya Di bahasa Arab Itu ada Kamu laki-laki Dan kamu perempuan Itu berbeda Tapi Kalau di bahasa Jerman Tidak ada Perbedaan Ketika mau Manggil kamu Itu bedanya Cuma dua Yang sudah Pernah Huruf Yang pertama itu Du Yang kedua itu Z Z itu fungsinya Untuk Anda Anda orang yang Lebih tua dari kita Orang yang baru kita kenal Sedangkan du Itu fungsinya Untuk kamu Jadi mau dia laki-laki Mau dia perempuan Tetap menggunakan du Selama du itu Digunakan untuk Orang yang lebih muda Orang yang sudah Akrab dengan kita Atau orang yang Dekat Dengan lingkungan kita Begitu Sebaya juga Biar edil Kalau Dia laki-laki Atau dia perempuannya Yang lebih dewasa Gimana tuh Rudi Kalau dia laki-laki Dia perempuan Lebih dewasa Dan mau bilang kamu Iya Nah itu berarti Menggunakan Z Tetap Z juga Tidak ada perubahan huruf Tidak Kalau Z Z anda Itu dengan huruf besar Kalau Z Dia perempuan Itu menggunakan huruf kecil Nah ini sangat penting nih Tolong diperhatikan Dengan konsentrasi yang tinggi Sudah? Sampai disini Sudah paham? Paham Paham ya? Sudah Paham Oke So Tidak ada beberapa perbedaan Dalam memperkenalkan orang lain Berbeda dengan memperkenalkan diri sendiri Apa aja? Yang pertama Itu Kata kerja Nah Jadi kata kerja Ini boleh di screenshot Sudah? Nanti Sudah di screenshot Sudah di screenshot Sudah Sudah Tolong di share di grup nanti ya Oke Jadi Perbedaan yang pertama adalah kata kerja Contohnya disini Kata kerja Endungan T Endungan itu endung End End Apa artinya? Akhiran Akhiran dari kata kerja juga berubah Misalnya nih Kita mau bilang Dia laki-laki Atau dia perempuan Bernama ideal Misalnya Jadi contoh ini Jadi contohnya ini Air height Ideal Itu berarti Dia laki-laki Bernama I Ideal Jadi kata kerja Berubah Sebelumnya Kalau misalnya Kita mau memperkenalkan diri In I I Se Iya gak? Kalau I Akhiran Endungannya Endungannya itu E Sedangkan kalau R Z Endungannya itu T Paham? Paham Oke Good Nah Jadi itu bedanya Misalnya dia perempuan Z Heis Kori Misalnya Z Heis Siapa lagi? Z Heis Jihan Misalnya Ya Terus Terus Oke sebentar Lambat kali Komputernya Jadi untuk dia Perempuan Menggunakan kata Z Tapi Ingat Kalau misalnya Di awal kalimat Walaupun Z itu Untuk dia perempuan Tetap gunakan huruf besar Terus Saya redil Cara bedain Dengan Z Anda Gimana? Nah Fungsi kata kerja Tadi Kalau misalnya Z Anda Itu akhiran kata kerjanya Selalu En Sedangkan Kalau akhiran Z Perempuan Kata kerjanya Berakhiran Apa? Tadi Hai Salsa Z Hai Tussama Z Hai Kori Dan Z Hai Zaskia Penggunaannya untuk dia Perempuan Sampai disini Paham 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 Nah sekarang Kita Lanjut ke Materi berikutnya Yaitu Zain Atau Tubi Nah Kalau sebelumnya Kita mau bilang Umur Pasti Ich bin Funzin Yara Untuk dia Laki-laki Atau dia Perempuan Tubinya Itu Diganti Dengan Is Is Genal Nah jadi Misalnya Ich bin Saya seorang guru Nanti ganti lagi Nah begitu juga Di umur Misalnya Kalau Saya Ich bin Sipsin Yara Tapi kalau Dia laki-laki Berbeda lagi Dia laki-laki Berumur 17 tahun Er Is Sipsin Yara Beda ya Nah begitu Begitu juga Untuk Z Z Is Sipsin Yara Paham Jadi diganti Is Zain Atau Tubinya Diganti Is Kalau di bahasa Inggris kan kita Kenal dengan Istilah Tubi I am I am You are They are She is Ya He She It Is Nah di bahasa Jerman Juga ada Tubinya itu Is Kalau I am Jadi Ich bin Kalau You are Jadi Dubis Jadi kalau yang punya Basic bahasa Inggris Yang baik dan benar Pasti ketika masuk ke dalam bahasa Jerman Sudah lebih ringan belajarnya Oke Sampai disini Paham Paham Kita menuju ke Dua materi terakhir Insya Allah Selesai Maaf Dompet Heradi jatuh Kau aja di akhir bulan Udah gak terisih Untuk dia laki-laki Kepunyaannya Itu diganti dengan Zain Atau Zain Nah Heradil Itu kan tulisannya S Kenapa Heradil baca Z Ketika huruf S Di awal kata Itu dibaca dengan Bunyi huruf Z Jadi cara baca yang benarnya adalah Zain Terus ada huruf E di ujung itu Apa fungsinya Heradil Nah Nanti Heradil lajarin Sama seperti yang Hobi sebelumnya Kalau hobinya lebih dari satu Gunakan Zain Kalau hobinya cuma satu Gunakan Zain Ya Benar Contohnya ini Zain hobi is gitar Spillen Untuk dia laki-laki Hobinya Dia laki-laki Adalah bermain di Gitar Gitar Ya Zain hobi is gitar Spillen Untuk dia perempuan Gunakan Ir Tanpa huruf besar Nah Bedanya dengan Ir Untuk Zian Da Nah ini harus diperhatikan Karena kalau salah satu huruf Langsung berbeda Artinya Begitu juga Ir Kalau ir Hobinya lebih dari satu Ya Nah Untuk dia perempuan Ir Hobi Is Kogen Hobinya perempuan Hobinya dia perempuan Itu adalah Memasak Memasak Nah Ir Hobi Tadi Tadi Herodil bilang kan Harus huruf kecil Ini kok udah huruf besar Karena dia di awal kali Awal kalimat Terus Secara bedainnya Sama Ir Ir Anda gimana Ada 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 is Ada is Disini Gitu ya Gitu dia Terus Hobi Yare Kok hurufnya juga Di awal huruf besar Herodil pasti Kata anak-anak semua Bertanya-tanya kan Nah Jadi dalam bahasa Jerman Semua kata benda Wajib menggunakan Huruf besar di awal Itu jawabannya Oke Sampai disini Masih ada pertanyaan Gak ngerti Raidil Gak ngertinya Dimana Di huruf Kecil Huruf besar Huruf kecilnya Oke Kalau misalnya ada yang masih belum dipahami Nanti tolong diketik saja Di bawah materi Di GC Itu kan Herodil sudah share materi Hari ini Jadi di bawahnya tolong diketik Nanti akan Herodil dijawab Karena mengingat waktunya juga udah selesai Herodil harus ngajar di kelas lain So Gak apa-apa Gak ngerti Ini namanya begini Kita itu belajar adalah proses So Ketika kita menikmati proses Insya Allah ilmunya bakalan awet Bakalan Apa lama Bertahan di kita Nah jadi untuk Yang belum paham Bagaimana Besar kecil hurufnya Kok makin bingung ya Herodil Gak apa-apa itu proses Jadi nanti tolong dibuka lagi videonya Yang Herodil jelasin ini Akan Herodil share di Youtube Kalau masih ada pertanyaan Silahkan Tanyakan langsung ke Herodil Atau ketik saja di Kolom komentar Nanti akan Herodil jawab Insya Allah Gitu Boleh ya Farabi ya Boleh Boleh banget Oke Oke Terima kasih untuk hari ini Semoga Anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Herodil tutup dengan Doa Kaparatul Majelis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadah Tadah Itu apa yang ada itu Sudah Sudah Dua hape Dua hape Tunggu Dua-dua Dua-dua Susah pakai Google Map Ya woy Tolong Kameranya nggak hidup Kalau di-lack Buka bodoh yang tadi yang Buka kamera ini Eh kebukaan je Ya kalian wajarlah laptop spek bagus Lekok aku ya wajar ini Lebih parah sini jadi Cok Dia dah nampak ni Jangan sampai panik pula Ayo Kenapa kenapa Ayo Inilah Polok Ayo Rokoi Rokoi Wagi bunsin 2 hati Rokoi How do you 8 1318 orang Banyak apa Nggak nombor Menggabut Oh 18 msk mau ada dua tuh jadi gini Ayo kalian